Hai semuanya hari ini kita akan membuat camilan yang unik banget jarang yang tahu ya ternyata pisang dan kulit pangsit bisa disajikan seperti ini bisa dijadikan ide jualan yang sangat unik ya sebelum menonton lebih lanjut pastikan kalian sudah klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya untuk channel saya Vivi Veronica dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tiap kali kami mengupload video terbaru kalian tidak akan ketinggalan terima kasih selamat menonton semoga kalian suka ya pastikan kalian selalu dukung channel YouTube kami terus hingga mencapai 1 juta subscriber ajak temen-temen kaliannya untuk ikutan dukung channel YouTube kami karena sewaktu udah 1 juta subscriber kami akan mengadakan giveaway terbaru dengan hadiah menarik dan juga banyak pemenang pastikan kalian jangan sampai ketinggalan terima kasih nah langkah pertama disini saya siapkan pisang secukupnya di sini saya menggunakan pisang tanduk yang ukurannya agak besar ya buat teman-teman yang pakai pisang kepok biasa anggapannya ini 2-3 buah pisang biasa ya seperti pisang kepok pisang uli jadi disini saya pakai pisang tanduknya hanya sedikit aja saya pakai sebanyak 3 buah pisang tanduk kalau teman-teman menggunakan pisang kepok ukuran agak kecil bisa pakai kurang lebih 10 buah ya Nah selanjutnya siapkan kulit pangsit disini saya beli yang bukan ECRN ya saya beli yang perfect karena banyak banget temen-temen tuh sering request cemilan dari kulit pangsit jadi lebih hemat kalau beli yang perfect jadi buat teman-teman yang jualan silakan beli yang perfect kalau untuk sekedar camilan di rumah sayang bisa beli per ounce aja ya karena takutnya mau bazir Nah kulit pangsitnya ini kita simpan di wadah tertutup terlebih dahulu supaya tidak kering dan retak-retak langsung aja ya kita ambil pisangnya kita kupas nah pastikan pisangnya udah manis jangan terlalu lembek ya langsung aja kita kita potong letakkan di wadah ya Nah bagian yang kurang bagus bisa di skip aja mau pakai pisang tanduknya empat buah juga boleh ya langkah selanjutnya disini kita akan hancurkan menggunakan garpu ulekan ataupun menggunakan penghancur kentang seperti ini Nah kita hancurkan sampai tekstur yang kita inginkan kalau mau lebih berasa bisa sebentar aja ya supaya agak kasar tapi kalau temen-temen sukanya benar-benar halus bisa agak lama hancurkannya atau bisa menggunakan blender aja nah temen-temen ini udah kita hancurkan ya pisangnya kemudian kita sisihkan penghancurnya tiga sendok makan gula pasir dan disini saya masukkan juga satu sendok makan margarin kalau pengen lebih gurih boleh ditambahkan ini kita aduk sebentar aja kemudian kita akan pindahkan ke wajan ya kita akan masak sampai ada air dalam pisangnya ini menyusut sekarang saya siapkan wajan ataupun teplom lalu saya masukkan adonan pisang kemudian hidupkan kompor hidupkan kompor menggunakan api kecil cenderung sedang ya ini akan kita masak menggunakan api kecil cenderung sedang sampai kadar airnya menyusut nah saran saya sih teman-teman menggunakan pisang yang khusus untuk dimasak supaya tidak terlalu lembek adonannya dan tidak terlalu berair contoh pisang yang terlalu berair itu barangannya ini kita masaknya sambil terus diaduk ya jangan ditinggal-tinggal supaya enggak gosong kalau teman-teman mau buat adonannya dua kali lipat silakan ya Nah ini lebih mengental kita tunggu sebentar lagi ya Nah tanda airnya udah mulai menyusut seperti ini ya dia akan mengikut kemana kita aduk tuh jadi lebih mengental dan menyatu nah jika sudah ini langsung kita angkat matikan kompornya kita diamkan sampai suhu ruangan atau dingin sambil menunggu dingin kita buat larutan makan terigunya ya di sini saya siapkan dua setengah sendok makan terigu saya larutkan dengan secukupnya air hingga kekentalannya seperti ini tidak terlalu kental banget dan tidak terlalu encer ya ini kita sisihkan Nah teman-teman sekarang kita siapkan kulit pangsit secukupnya ambil satu lembar kemudian kita akan oles dengan kuas ya Nah olesnya ini menggunakan olesan terigu yang udah kita buat tadi tidak usah terlalu banyak secukupnya aja oles ke seluruh permukaan kemudian kita isi dengan pisangnya yang udah kita buat lalu kita ratakan untuk tipis tebelnya sesuaikan dengan harga jual masing-masing ya nggak bisa dipatok sama karena setiap daerah itu beda-beda oke kurang lebih seperti ini ya teman-teman kalau mau lebih tebel silahkan tambahkan lagi kita lakukan sampai semuanya habis atau selesai diratakan seperti ini ya kemudian tinggal dilipat dijamin ini enaknya enak banget deh kalian pasti ketagihan waktu makannya boleh juga tanpa olesan ya kalau mau selanjutnya setelah sudah kita lipat pisangnya kita langsung goreng di minyak yang udah dipanaskan sebelumnya ya goreng sampai crispy dan juga mateng jangan lupa dibalikkan sesekali ya nah teman-teman disini udah kita goreng ya sampai mateng dan crispy ini super duper wangi nah selanjutnya boleh banget ya langsung dihias dengan selai atau glass disini saya menggunakan glass black forest teman-teman bisa pakai yang coklat biasa kalau adanya yang coklat biasa ya nggak masalah nah setelah sudah kita hias selanjutnya kita parut keju nah kita letakkan sebagai topping supaya lebih cantik kalau nggak mau bisa di-skip ya boleh juga menggunakan selai keju dan atasnya diberikan topping coklat chip atau menggunakan mesaseres nah udah jadi deh ini simple banget hasilnya juga lumayan banyak ya dan juga ini enaknya enak banget dan luarnya garing ini super wangi terima kasih sudah menonton video youtube dari kami selamat mencoba ya semoga kalian suka Terima kasih sudah menonton! Kollegen